Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi guys bersama saya eri oktu di channel ini guys kita udah ngebahas dua inbox yang satu itu tripod yang satu itu lighting yang il100s nah untuk yang saat ini saya akan ngebahas yang kecil ini setelah yang berikut Oke guys kita kemarin udah ngebahas tentang il100s ini ya guys ya yang mantep banget dipakai untuk kegiatan videografi atau fotografi ya Oh iya sebelumnya saya minta maaf nih saya pakai lampu yang agak-agak berkedip-kedip jadi nanti mungkin bakalan kelihatan agak kedip-kedip ya karena lampunya yang kita pakai buat studio nih lagi dipakai buat di review hahaha Oke kemarin kita udah ngebahas yang ini sekarang kita punya adeknya guys ini yang il60 il60 ini bawaan in bags yang portable banget yang enak dibawa-bawa mana enteng compact ya terus untuk kualitasnya juga yang yang pasti dibawa il100 cuman gimana kekuatannya kita lihat pertama kita lihat dari apa yang kita dapet kalau kita beli il60 ini guys nih ini udah ada udah ada sebelumnya ya tripod sama il100s gimana udah kurang tuh indeks udah tiga barang masa nggak mau ngirimin produk-produk buat direvisi nah ini il60 ini guys kita lihat di sini disebutkan di manualnya ya frekuensi terukur itu 5060 hertz tegangan 220 volt suhu warna 2700k sampai 6500k kalau nggak salah itu sama kayak yang il100 ya eh kemudian di mebel itu 10-100 persen itu juga sama panjang kabel 2,6 meter nah bedanya kabelnya di sini guys dia nyambung ya nggak bisa dicopot kalau yang di il100 ini dia kan copot tebel ya copot tebel nah bisa dicopot begini ya Oke selanjutnya mode efeknya dia cuma lima jenis guys kalau yang kemarin itu kan sembilan ya kalau nggak salah 8 sama satu yang eh standarnya dia nah kalau ini lima plus satu yang standarnya jadi enam kemudian penggunaan pencayaan tambahan untuk kotak live streaming blablabla ya banyak ini ya ininya kemudian yang kita dapet remote disini adalah alatnya buku manual kemudian dapet remote-nya guys sama kayak yang il100 kita dapet remote juga dan remote-nya itu sama persis guys sama persis plek ini sepertinya bisa dipakai di il100 yang bisa dipakai di il60 dan seterusnya nah kemudian di belakangnya dia nggak ada displaynya ini guys kalau yang il100 itu ada displaynya kalau yang il60 nggak ada dia cuma ada knob-knop-knop-nya juga sama continuous ya enggak ada stopernya kemudian ada on-off kemudian sama ada indikator ini ya bukan indikator apa receiver ya receiver remote ya nah kebeda yang agak lumayan apa ya lumayan nggak enakin ini ya lumayan nggak enakin nih juga di sini guys kalau di il100 itu dia ditutupin kaca guys tapi kalau dia yang 60 enggak guys ya kayaknya kurang terlindungi gitu ya guys ya kok kurang-kurang kurang terlindungi kayak gitu terus kalau dari bodi dia compact ya bahan hampir sama sebenarnya sama mungkin ya bahannya sama cuman coraknya yang agak beda il100 sama il60 ya eh jadi perbandingan seperti ini guys nah kalau bisa dibandingin ya dimensinya il60 ini lebih enak dibawa-bawa karena dia enteng ini enggak sampai setengah kilo mungkin ya enteng kemudian compact bisa dimasukin dalam tas bisa dibawa kemana-mana guys eh itu aja sih paling yang beda di il100 dan il60 ya perbedaannya untuk kakinya sama dia sama ya kemudian eh Oh paling panjang ini yang beda nih ya untuk kakinya guys untuk kakinya agak beda cuman ya ya fungsi sama lah bodi sama plastik tapi rigid ya kayak gitu aja ini kayaknya nggak bakalan panjang ya reviewnya karena kayaknya sih Hai perbandingannya enggak terlalu banyak perbedaannya ya Nah kita langsung aja langsung dipakein ke tripod ya light stand gimana nih kerdusnya kita pinggir-pinggirin dulu oke untuk lesennya sebenarnya ada dua resen ya guys yang ada di pasaran maksudnya 22 itu maksudnya yang saya yang saya udah ada diru di studio ya model kayak gini guys nih model standar banget light stand standar ya saya enggak rekomendasi ini buat kalian pakai buat lighting karena bisa jadi nanti kalau misalkan il60 ini kamu memang enteng dipasang ini enggak masalah begini doang enggak masalah ya di pas dipakein di listen begini enggak masalah tapi kalau kalian udah pakai softbox dan soboknya itu agak berat itu agak resiko guys agak riskan eh agak riskan aja gitu kalau nanti dia bakalan doyong bakalan jatuh seperti itu guys nah yang saya rekomendasiin listen yang kamu harus punya ya buat lighting kamu ini guys ini takara spirit 3 enggak saya belum tahu ya untuk inbox ini ada enggak yang light stand yang se-ukuran ini yang sekuat ini yang sekoko ini kalian bisa bandingin ya light stand takara spirit 3 dan light stand biasa guys ini bedanya lumayan jauh si takara spirit 3 ini kokoh rigid dan enggak bakalan takut jatuh kalau kamu pasangin lampu walaupun lampu yang juta-jutaan juga dipasangin disini juga oke-oke aja nih guys karena beratnya bakalan ditopang sama takara spirit 3 ini dengan baik oke langsung kita pasang guys atau sementara kita coba tes dulu lampunya ya kita coba matiin kita panggil asisten kita nih haha kita coba matiin dulu guys kayak tadi ya kayak kemarin kayak video kemarin kita matiin dulu nah nah ini lampu bakal mati semua guys kayak kemarin ya kita coba gelapin studionya nah ini gelap banget cuman ada cahaya dari sini ini CCTV sebenarnya Oke kita matiin Oke ini untuk IL-60 ya guys ya kita coba nyalain nah ini untuk IL-60 guys nah kalian bisa lihat sendiri ya guys ya ini redupnya cuma karena karena enggak ada indikator ya kita by feeling aja guys ini paling kecil nih guys ini paling terang dan ini oh tetep silo guys ya jangan langsung lihat ke lampunya guys ya ini silo banget sih kalau dilihat langsung ke lampu nih nah ini fullnya nih guys ya ini full kemudian seperti di IL-100S kalau kita mau rubah temperaturnya kita pencet lagi jadi kita berpindah-pindah antara temperatur dan intensitas kita pencet-pencet tombol ini aja ini jadi kayak tombol juga ya guys ya knobnya ini nah ini pindah lagi ke temperatur eh ke intensitas ini ya intensitas kita pencet lagi kita pindah ke temperatur nah oke kalau kita ngelihat kedepan pasti bakalan silo kameranya ya kita aring ke samping aja nih kayak gini ini cukup banget dengan keadaan yang kayak gini pas kita pasang lampu langsung jadi begini guys Oke sekarang kita bandingin ya sama IL-100 S dulu ini IL-60 ini IL-100 nah gimana gimana tuh guys perbandingannya kalau Nabil kalau langsung dari belakang situ ngelihat ada perbedaan nggak deh coba ini 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 intensitasnya ini putih nah ini putihnya begini Oke ini IL-60 kita coba lagi ini IL-60 kita matiin ini IL-100 nah harusnya juga kalian dari kamera juga dari layar harusnya bisa ngebandingin juga ya IL-60 dan IL-100 apakah ada bedanya apakah signifikan IL-60 dan IL-100 kalian yang bisa bisa menilai ya guys ya ini jaraknya sama ya Oke yang 60 IL-100 gimana kalau Nabil yang il-60 sebentar jangan gelap-gelapan dulu kita nyalin lagi gimana kalau menurut aku bedanya IL-60 dan IL-100 itu kelihatan bedanya nggak terlalu signifikan nggak terlalu signifikan tapi tetap kelihatan bedanya ya lebih terang IL-100 ya Oke yang uniknya lagi di IL-60 ini di manual disebutin ini 60W tapi kalau yang IL-100 terus cuman dayanya 50 hat sampai berapa hat gitu jadi nggak ada wordnya Apakah ini bener-bener 100 Watt belum dites sih karena diatasnya dia ada lagi il-200 Apakah itu 200 Watt atau gimana enggak tahu karena saya nggak ada yang il-200 ya guys kalau misalkan yang punya il-200 mau kirim sini boleh kita tes di sini oke kayak kemarin itu kita pakai corong ini apa sih namanya lupa nih kalau buat ininya nih corong IL-100 ini ya Nah kalau untuk yang IL-60 kemarin saya barengin sama ini guys ini ini softbox ya bentuknya softbox bentuknya oktagon nah tapi di depannya ada grid honeycomb nya ini honeycomb nya buat ya kalian tahu lah ya buat-buat mengarahkan caranya biar tidak terlalu menyebar ke kanan kiri atas bawah sekitarnya lah pokoknya ya Nah kita samain dengan ini guys Oke tapi saya nggak beli paketannya karena karena kalau dipaketannya saya takutnya tripodnya ini enggak segede Takara Spirit 3 ini guys karena standar saya tuh kalau untuk lighting tuh mending pakai Sakara Spirit 3 soalnya kalau yang dibawahnya atau pakai light stand yang standar begini saya takut jatuh beberapa kali saya nyoba kayak gitu soalnya yang lampu mau jatuh apalagi sebelumnya saya pakai bohlam saya khawatir banget itu jatuh Oke seperti itu guys jadi kesimpulannya Oh ya untuk remote sama ya remote sama IL-100 kemarin kurang lebih sama enggak enggak ada beda untuk pengaturan daun remote nya cuma cuma di IL-60 ini remote nya bukan remote nya ya si yang 60 ini lebih sensitif sama remote jadi kalau misalkan IL-100 itu kita mesti ngarahin ke lampunya kalau IL-60 kita mau model begini mau gini mau sambil jingkrah sambil nunggeng itu bisa guys ya asal ya baterainya hidup aja maksudnya baterainya nggak lemah ya pokoknya selama dia bagus remote nya ngarahinnya ke IL-60 mau nggak ngarahin ke IL-60 mau model kemana itu IL-60 tetap nangkep guys beda sama yang IL-100 yang mesti diarahin ke lampunya paling itu aja kemudian apa lagi ya udah kayaknya itu aja guys nggak ada yang mesti dibahas lebih jauh lagi kita udah ngebandingin produknya udah tahu spesifikasinya keduanya ya di masing-masing video dan ya kayaknya seperti itu aja mudah-mudahan ini bisa buat nambahin referensi kamu ya untuk milih di IL-60 atau IL-100 atau kamu mau coba IL-200 atau mau coba merek-merek lain monggo silahkan komen di bawah aja pokoknya buat kamu semua yang ngeliat yang mau beli yang belum subscribe papa semua komen di bawah ya dan jangan lupa dukung terus channel ini like comment subscribe share video ini juga berguna sampai jumpa di video-video berikutnya dan sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh